Masjid Miftah Guljana adalah masjid yang berada di Gedok Blitar, Kecamatan Saranetan Kota Blitar adalah menjadi saksi bisu dari ajaran sesat Islam Jamaah menjadi saksi bahwa Islam Jamaah itu mengkafirkan gelongan di luarnya dan makanya disitu ada jematan dengan kotip dua kali. Ada sholat berjamaah yang dilakukan waktu yang sama dua kali juga karena disitu dari kelompok Islam Jamaah ada yang keluar hijrah dari Islam Jamaah karena mengetahui ajaran Islam Jamaah itu tidak sesuai dengan Quran Khadis. Maka keluarlah sekitar delapan orang waktu itu keluar dari Islam Jamaah dan mengadakan tetap mengadakan kegiatan disitu sehingga berbenturan dengan sang mantan dengan sang Islam Jamaah. Istilahnya berebut tempat atau ya disitu berebut merasa saming benar sehingga tersampai pernah terjadi sehingga hampir kelas fisik disitu Alhamdulillah aparat penegak hukum Poles Kota bertindak dengan cepat sehingga hampir terjadi kelas fisik itu bisa teratasi dengan baik. Waktu itu juga di acara hampir kelas fisik itu dihadiri juga Poles Kota Pak Kapolsek sejajarannya dan jajaran polisian dari Poles Kota ada Kemenak ada MUI disitu ada dari KUA juga ada disitu menyaksikan perselisihan yang ada di Masjid Miftaku Janah Nah gedok antara Jamaah yang sudah paradigma baru menganggap orang di luarnya itu sudah Muslim dengan orang-orang yang masih kekeh pada ajaran Islam Jamaah yang tetap menganggap orang di luarnya kafir Orang di luarnya itu tidak ada harapan untuk masuk surga Alhamdulillah khas fisik itu dapat dindari sehingga sekarang masih terjadi tetap kegiatan bersama tapi waktunya juga dibagi oleh Pak Kapolsek dibagi gantian waktunya Nah itulah saksi nyata bukti nyata bahwa Islam Jamaah itu tetap menganut ajaran yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung Tahun 71 Nah tetap menganggap orang di luar golongannya itu kafir tetap menganggap orang di luarnya itu masuk neraka Tidak ada potensi sedikitpun untuk bisa masuk surga karena tidak bersalaman dengan imamnya Tidak berbayat dengan imamnya Sementara imamnya itu istilahnya delik gitu kan Kalau ditanya enggak punya imam tapi menghubungi orang di luar mereka yang tidak berbaik dengan imamnya kafir Tidak berbayat dengan imam itu tidak Istilahnya secara logika tidak masuk Sejauh sebenarnya kalau punya pemikiran agak sehat sedikit saja Islam Jamaah itu sudah tahu bahwa itu penyimpangan itu sebenarnya tidak terlalu rumit untuk melihat penyimpangan yang ada di Islam Jamaah Ini mas Sebetulnya Saya dulu tuh Waktu sebelum hijrah Saya kaget Pas waktu itu saya pas mau berangkat kerja Nah Saya didatangi sama Pengurus Jokam ke rumah saya Saya pas mau berangkat Sudah berdiri Mau berangkat kerja Ya saya suruh berhenti Suruh berhenti Suruh Nanti ajak ngomongan sama Ketua 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 Jukam DPD DPD Ini Ini ada apa ya Saya Terus kaget saya tuh Danyain Pak Tandi Sebentar Pak Tandi Badan yang mau berlaku Menteri Dari Tengah 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 Ini Pak Tandi Pak Tandi Tengah 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 ini Pak Bandi umpami masjid Niku masjid di Gantos masjid Yayasan Hasan Basir Captang Bendil terus kaget loh yang Ternopo ini yang Ternopo ini Pak ini Pak Bandi ini saya ini di Gantos di Gantos Yayasan Masjid Captang Bendil nah pun Pak Bandi pulang bertenang sah pulang mulai adek jamannya tersi musola tapi musola ngempon agam begitu datos langsung damat Jumatan pulang mulai pertama adek musola 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 nopeniku misftaku jana pilihan pulang kali musola misftaku jana kalian musola misftaku huda tajengklopendit musola misftaku jana ya agen sak muntaniku cuma diring tingkat ormen mulai lembuken kentu mulai tahun sembilan tiga iya lo jeneng nih musola misftaku jana lih ini digantos gantos ngapunten Pak pulang bertenang sah pulang bertenang sah digantos ngapunten lupak dan ngapunten sak muntan pendatang medjir ya tetap medjir misftaku jana itu berarti kondisinya atau keadaannya itu pas sudah ada gegeran di apa namanya di gedok itu apa belum waktu itu saya belum ada belum belum dengar belum dengar ada gegeran-gegeran itu saya sendirian belum mengerti kalau di atas itu ada gara-gara seperti itu jadi terus saya kaget kok diganti ini namanya Pak Banti kalau enggak boleh diganti Pak Banti enggak itu enggak taat sama Bapak Imam berarti itu proses pas mau dikeluar dari Jokam itu ya berarti Pak Banti enggak taat sama Bapak Imam enggak taat sama Bapak Amir Pak Banti ibadahnya enggak bisa masuk suargo sampai diklaim seperti itu kemudian saya kaget kok gitu Pak kok so ibadah enggak bisa masuk suargo suargo itu kan yang punya kan Allah bukan manusia masalah masuk suargo itu urusannya Allah urusannya manusia bilang gitu oh gitu ya Pak Banti berarti Pak Banti sudah enggak sama Bapak Imam ya silahkan dinamakan enggak taat ya silahkan yang penting saya ibadah pada Allah tidak ibadah sama orang lain sama orang itu terus berarti Pak Banti kalau enggak enggak sudah enggak taat ya namanya enggak taat ya sudah itu berarti bisa dikeluarkan sama sama organisasi kejadian-kejadian ini sudah saya angkat di beberapa medsos yang dulu-dulu itu bahkan sudah pernah disurvei dari Kemenang Surabaya juga survei apa betul terjadi solat Jumat dua kali satu kotip dalam satu Jumat dua kali dari Kemenang sudah kursi cek ya menemui saya juga dan saya ceritakan apa tidak saya kurangi tidak saya tambah dan ini sudah kita laporkan mulai ke MUI daerah sampai ke pusat cuma saya enggak tahu sampai sekarang kok tidak ada langkah-langkah konkret dari MUI saya tidak tahu mengapa itu terjadi tapi inilah fakta para ulama yang apa itu yang ada yang ada di Nadiyin maupun di Mamadiah maupun di lain itu kalau tahu persis ada kesesatan di hadapan Anda dan Anda tahu dan Anda juga ikut-ikut diam seperti yang lainnya Anda juga akan dimintai pertanggung jawaban nanti di hadapan Allah Anda bisa didukumi dengan orang dayus maka ini kewajiban umat Islam semuanya untuk meluruskan untuk mengajak kepada rekan-rekan yang masih di dalam kesesatan untuk bisa keluar karena jelas-jelas itu ajaran itu dilarang dan semua apalat pemerintah tahu bahwa ajaran Islam jamaah itu sudah dilarang sama cuma karena implementasinya kenapa memang kalau dari Islam jamaah itu kalau ke pemerintah itu ya istilahnya berbaik-baik itu sebenarnya secara tidak langsung Islam jamaah itu tidak mengakui keberadaan pemerintah republik Indonesia bukti yang konkret buktinya bahwa dia memang secara lisan mengakui tapi praktiknya dia tidak menganggap pemerintah republik Indonesia buktinya dia mengadakan nikah dalam menganggap nikah yang dilakukan KUA itu tidak sah kemudian mengadakan nikah dalam itu sebelum dinyanggalkan oleh KUA ini dia nikah itu banyak bukti dan saksi yang kita dapatkan bahkan di Meksa itu banyak itu udah konco-konco hijrah ini sudah menjelaskan itu banyak sekali bahkan saya pernah menyampaikan langsung kepada Kepala KUA Kota Militar itu bahwa sebelum Anda nikahkan dinikahkan dulu seminggu sebelumnya sudah saya sampaikan langsung ya berharap saya tidak memusuhi Islam sama sekali di hati saya dengan rekan-rekan jokam dengan rekan yang ada Islam itu hati saya tidak membenci tidak memusuhi dan tidak mendendam ingin menyelamatkan ingin supaya mereka juga dibuka idahnya Allah bisa selamat dari kesesatan ajaran Islam jamaah ya phone ya yang tadi bagian kita bahas sebagian teman-teman sebagian teman-teman yang masih di dalam itu merasa ketakutan pada rekan-rekan yang masih terdoktrin di dalam Anda pasti akan membayangkan sesuatu yang tidak baik bila keluar dari Islam jamaah Anda ditakuti-takuti nanti Anda ditakuti-takuti nanti randu Anda ditakuti-takuti nanti dikucilkan sama masyarakat Anda ditakuti-takuti nanti kalau mati dipendam orang yang layak dan sebagainya itu omong kosong dokter itu dokter selesai itu setelah jenengan itu di apa dikata-katain seperti itu diancam-ancam sama apa namanya kepengurusan dari Jokam itu terus ada indikasi-indikasi terus mengancam jenengan masalah apa berkaitan ekonomi atau berkaitan dengan rumah atau aset-aset jenengan itu ada apa tidak waktu itu saya minta itu saya ke rumahnya namanya namanya bu lady saya termasuk baby saya istilahnya perjuangannya ikut perjuangan waktu membangun musulah itu dulu terus saya ditanyai sama Andi itu waktu itu saya kewaget nah kok terus apa itu tanah yang saya bangkokkan kok namanya bukan namanya itu yayasan kok namanya namanya pribadi ya itu dinamakan ya itu pribadi inginya dulu ya termasuk paman saya terus saya kaget kok malih namakan namanya pribadi padahal dulu waktu ngurus apa itu ngurus bangkok tanah bangkok memang saya tidak sempat tidak sempat apa itu ngurus bangkoknya sendiri saya kaget kok terus ini ada gara-gara seperti ini kok terus malih mau diganti saya tetap tidak boleh tuh saya kaget kok namanya nama pribadi sama-sama nama pribadi tanah bangkok kan lebih baik nama saya tetap nama saya daripada nama orang lain katanya dulu itu kalau terus ini katanya kalau tidak dinamakan orang lain yang juga itu kalau digugat sama anak-anak saya kaget tuh terus kalau sama-sama digugat kalau dinamakan orang lain tetap sama saja sama saja bisa digugat itu ternyata terus ini waktu itu terus ada kagikiran ini saya minta saya suruh kembalikan pada tanah bakop maksud saja saya kembalikan seperti itu jadi istilahnya bukan itu istilahnya saya itu apa itu kembali saya itu enggak nama saya enggak itu niat tanah itu saya bakopkan untuk para itu untuk istilahnya untuk untuk umum untuk semua orang Islam terus ini bandi kalau enggak enggak bandi sampai organisasi sampai mati orang naik sing layak begitu ya sampai jam seperti itu kalau masalah orang mati enggak di layak enggak apa-apa saya misalnya saya mati enggak dilayati enggak apa-apa paling enggak enggak organisasi masyarakat saya sama masyarakat baik semua enggak mungkin kalau orang enggak mau ngundur saya ya sudah jadi batang di dunia di jalan disitu ya jadi batang di masyarakat ya sudah enggak enggak terus saya bilang ini kalau Pak Bhandi enggak mau kalau sampai keluar dari organisasi Pak Bhandi urutnya bisa saya bilang dibilangi gitu ya enggak apa-apa masalah segitu saya pasalkan Allah yang pentir saya tetap usaha enggak apa-apa istilahnya hidup saya cari sendiri Allah bilang gitu hidup saya kan saya cari sendiri bukan yang hidup organisasi jadi seperti itulah ancaman-ancaman yang dilontarkan kepada para apa namanya seseorang yang keluar dari Jokam kemudian mendapatkan ancaman-ancaman mendapatkan apa namanya ya suatu ancaman kepada para keluar yang keluar dari Jokam seperti itu terus kemudian rumahnya Jendengan itu kan berdempetan Pak Bhandi dengan masjid seperti itu itu apa namanya perlakuan dari para Jokam-Jokam para Islam Jamaah kepada Jendengan itu seperti apa karena disini kan saya sendiri yang merasakan ketika saya itu menyapa dengan saudara tua kita para Jokam itu kemudian dia itu nggak mau apa namanya bertegur sapa malah melengos seperti itu saya celup Pak Monggo seperti itu diam saja kalau Jendengan selaku yang dekat dengan masjid itu seperti apa keseharianya ya sama saja sama padahal yang orang yang masih di Jokam itu setiap harinya lewat di depan saya padahal yang wakob Jendengan kemudian yang punya jalan Jendengan tapi Jendengan malah nggak disapa seperti itu ya melengos seperti itu ya Pak Bandi kalau saya tetap berbuat baik walaupun dia itu saya 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 haru-haru itu nggak mau jawab nggak mau jawab melengos itu setiap hari hampir lewat di depan saya setiap hari hampir lewat seperti itu jadi apa namanya sopan santunnya itu ketika ada orang yang keluar dari Jokam tidak dinggep seperti itu ya Pak Bandi jadi seperti itulah para pemirsa apa namanya kondisinya ketika seseorang itu mau sudah keluar dari Jokam perlakuannya itu seperti itu sebagai bukti bahwasannya apa namanya ajaran dari Jokam itu kurang baik seperti itu terus selain itu apa itu memang anak saya itu masih ada yang masih dijukan sebagian masih dijukan cuma kalau saya saya sama anak saya itu tetap baik tetap baik anak saya juga baik sama saya jauh saya bilang gini kalau anak saya yang masih disukam silahkan saya tidak melarang saya tidak melarang sama sekali pokoknya saya tidak gaguh saya walaupun saya sudah tidak dijukan istilahnya sudah dikeluarkan dari Jokam saya yang tidak melarang anak saya yang masih di itu di Jokam saya tidak melarang yang penting anak saya jangan melarang saya walaupun saya itu sudah istilahnya sudah dimurkatkan itu tidak usah ganggu saya kalau saya anak tetap anak orang tua tetap orang tua jadi saya sebagai orang tua ya aku anak-anak anak-anak ya tetap saya anak-anak kalau anak saya tetap baik sama saya itu Alhamdulillah kalau dari orang yang sudah hijrah itu tetap menganggap anaknya yang di Jokam tetap anak seperti itu beda lain dengan saya seperti itu ya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disini setelah kita melaksanakan sholat duhur berjamaah di Masjid Miftahul Jannah disitu saya mempunyai pikiran untuk mau mereview gimana sih apa namanya keadaan Masjid dan nanti akan saya jelaskan kondisinya ketika sholat subuh ketika sholat luhur asar maghrib dan isya dan juga ketika para Jukam itu menginceng menginceng para muslimin yang sholat per jamaah sholat jamaah di dalam lantai dasar seperti itu jadi disini ini lantai dasar yang biasanya digunakan sholat lima waktu oleh para muslimin para hijrawan yang sudah keluar dari dari Jokang seperti itu dan disini tadi saya juga sudah minta izin kepada takmir masjidnya dan juga disitu juga ada yang pewakof yang mempunyai tanah yang diwakofkan untuk masjid langsung saja kita ke lantai dua semoga semoga tidak ada para jokam biasanya para jokam itu lewatnya lewat sini maupun lewat sebelah selatan coba kita naik kondisinya seperti ini tempatnya ini yang biasa digunakan sholat subuh dan juga sholat maghrib berjamaah di sini di lantai dua untuk kawan-kawan saudara tua kita seperti itu disini jadi disini ketika sholat subuh itu biasanya berbarengan sholat subuh sama sholat maghrib seperti itu dan disini ketika para hijrawan orang-orang yang hijrah para muslimin yang sholat jemaat di dasar itu nanti ada videonya di kawan hijrah militar ketika para jokam itu nginceng ngincengnya itu biasanya disini nah di posisi sini maupun di posisi sebelah sini nah ketika jokam atau ketika hijrawan itu melaksanakan khutbah melaksanakan sholat jumat itu kegiatan para jokam itu disini menunggu para hijrawan menunggu para muslimin itu melaksanakan sholat jumat setelah selesai disini akan dilaksanakan sholat jumatnya para jokam seperti itu nah seperti ini kondisinya dan juga ketika hijrawan setelah menyelesaikan sholat jumat kemudian kan terdengar biasanya itu langsung yang di lantai dua itu apa namanya langsung adhan 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 pertama untuk sholat jumat disini berderetan di cendela sini 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 itu pada melihat para hijrawan yang pulang biasanya seperti ini nah diincem seperti ini jadi kita tahu bahwasannya mereka itu kepo sekali gitu lah kepo sekali dan di komenan apa namanya kawan hijrah militar itu ada kok ada ujian ya di di masjid miftahul jannah kita kita lihatkan bahwasannya disitu masjid sini berdekatan dengan masjid nahdiin yang besar seperti itu jadinya ujian itu terdengar oleh miftahul jannah karena disitu kita tidak menggunakan mic jadi langsung menyeluruh suaranya seperti itu mungkin kameranya itu bisa ke lantai dasar nanti saya akan tunjukkan bahwasannya ketika apa namanya jokam itu nginceng seperti apa seperti ini kondisinya ketika kamera itu kita perjelas karena kemarin itu kameranya itu tidak jelas ditempatkan di dekatnya Al-Quran seperti itu ketika nginceng seperti ini pernah juga saya itu ketika khutbah itu kondisinya seperti ini saya khutbah terus ada yang melihat seperti ini nginceng seperti ini terus dia itu langsung ngelusdodoh seperti ini ya Allah seperti itu ketika itu saya juga langsung penasaran kenapa ya dia seperti itu mau sholat bersama-sama apa yang salah dari kita seperti itu pernah juga kita apa namanya mengajak sholatnya itu berbaringan kadang imamnya sana terus kadang imamnya sini itu juga tidak mau seperti itu jadi seperti itulah kondisi masjid Miftahul Jannah Pasca Viral dan juga kegiatan-kegiatan sholat lima waktunya sudah saya jelaskan tadi semoga bermanfaat dan barokah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati